hai hai Indonesia berjumpa lagi dengan saya Arief betasutur di video kali ini kita berkunjung ke tempat teman kita yang ada di pelaju ya Palembang di pelaju Nah jadi di sini kita mau lihat-lihat ikan FCCP jadi kita pantau ya di postingannya tuh FCCP nya kok cakep-cakep banget Nah jadi di sini kita mau tanya juga gimana sih resep untuk settingan FCCP biar jadinya cakep-cakep Nah jadi untuk teman-teman tetap setelah sampai video ini selesai jangan kemana-mana tetap di Arief betasutur jadi ini teman-teman kita udah bersama onernya di sini kita mau kenalan dulu untuk nama dan akun sosial medianya ya Bang kita kenalan dulu bang untuk namanya siapa nih kalau nama saya sih Egy Saugi Egy Saugi kalau FB nya Egy Saugi kalau Instagram nya Galaxy Gallery Galaxy Gallery nah jadi di sini kita lagi ready ikan apa aja nih Bang kalau sekarang untuk sekarang sih FCCP Bang FCCP ya jadi kalau untuk FCCP di sini mendominasi lah ya ya kalau ikan lain ada kalau yang lain ada Galaxy ada multi juga ya Nah jadi kita di sini lagi di daerah apa dan gimana sih alamat lengkapnya kalau di sini di Pelaju Bang Pelaju Jalan Telakas Widak Rukun 5 Rukun 5 nomor? Nomor 1014 14 jadi untuk teman-teman yang di Palembang yang mau tahu mau mampir langsung bisa ke sini Bang ya bisa bisa jadi untuk langsung WA nya boleh dikasih nggak? WA nya boleh? berapa tuh Bang? 0853 7754 1210 nah jadi itu adalah perkenalan singkat dari Bang Egy Saugi ya jadi untuk teman-teman yang di Palembang atau yang di luar kota kebetulan mampir di Palembang boleh mampir ke sini karena ikannya lagi banyak ya Nah di sini kita tadi udah lihat di sini Bang ya ini tipe yang FCCP yang nah itu jadi kemarin kan saya pantau di Facebook ya di Facebook itu kok ikannya cakep-cakep ya warnanya orang head tetapi ada bandingnya bagian belakangnya itu seperti nge-black nah jadi hasil blacknya itu memang dari hasil crossing-an atau dari FCCP? kalau menurut saya ini dari crossing-an dari FCCP WS Bang FCCP WS yaitu ya yang ada bandingnya Bang iya nah jadi di sini tempat budidayanya ini berapa pair ini? ini satu pair Bang satu pair sebanyak ini? iya waduh nah jadi untuk teman-teman ya kalau rahasianya ada nggak Bang untuk hasil ternak yang maksimal seperti ini? kalau menurut saya sih lindungannya minimal lima bulan minimal ya jadi burayanya kan lebih banyak lebih banyak dan juga persentase kematiannya juga sedikit sedikit ya jadi untuk indukan minimal lima bulan sudah itu kalau untuk settingan karena di sini kita lihat ya warnanya itu pecah-pecah semua kalau persentase besgelannya itu sekitar paling 10-20% jadi untuk persentasenya teman-temannya yang mutasi menjadi FCCP kalau kita lihat ya sekilas di sini ada mungkin 70-80% kalau ini udah di separuh ya udah disortir Bang udah disortir udah dibotol udah dibotol dan juga ada sebagian di toples sudah? di toples ini berarti sudah sebagian disortir karena yang sudah setesnya naik duluan ya? iya naik duluan nah jadi untuk teman-teman di sini memang hasil kalau perkiraan ya kalau saya kan dulu biasanya main lubukan ya kalau sekiraan ini ada nih kalau nggak meleset 700-800 ekor di sini karena dulu saya rutin ya main lubukan itu main takar-takaran kayak gini saya apar jadi untuk satu indukan bisa mencapai 700-800 ekor ini insya Allah nggak meleset nah jadi untuk settingan indukan bang kita mau tahu apa sih yang menyebabkan dia ini kok persentase pecah warnanya itu sedikit besgelnya jadi untuk pemilihan indukan male sama female itu yang gimana yang bagusnya itu? kalau menurut saya sih kalau yang male kalau bisa yang start tail tapi badannya nggak terlalu ngapur bang nggak terlalu sisiknya nggak terlalu rapet nggak terlalu banyak kalau female nya kalau bisa sih sisiknya full full masking ya jadi kita boleh bang ya untuk melihat calon indukan sebenarnya? ada ada bang biar kita belajar gimana sih cara setting FCCP yang bagus ya yang benar nah jadi kita lihat di sana boleh bang ya? boleh boleh ya teman-teman disitu adalah display nya ya disini ada teman kita juga masih pertama Bang Ridu ya bukan yang kemarin ya jadi untuk indukan calon indukan male biasanya? kalau male biasanya saya tuh yang pakai kayak gini ini yang jadi ini adalah untuk settingan indukan ya jadi untuk warna-warnanya tuh yang seperti ini di carinya Bang nih ini juga wow jadi mewah-mewah ya teman-temannya untuk warna starnya juga cukup tebal warna rimnya itu ada yang copper ada yang black jadi sebenarnya dia itu genetiknya yang mungkin sudah kuat agak bang ya sehingga yang warna warna-warna copper lebih gelap sehingga menjadi hitam seperti ini karena ini kan yang satu ini kan dia masih agak pudar ya ya masih baru naik warnanya nah jadi dia masih ada genetik copper nya tetapi kalau yang satu ini teman-teman memang wow ini yang black bending ya ini yang selalu kita pantau di postingannya Bang Egy Saugi nih seperti ini juga nih buka aja banget nih nah jadi untuk teman-teman yang cari bahana juga bisa langsung hubungi Bang Egy Saugi ikannya cakep-cakep sangat direkomendasikan tuh ini kalau untuk teman-teman di Malaysia ikan seperti ini memang yang dicari ya nah jadi untuk tadi settingan indukannya lebih ke bodi yang bersih Bang ya bener ya bersih lebih yang bersih jadi untuk female nya female nya ada di belakang Bang di belakang kalau untuk settingan warna di bodi bisa di bodi kalau bisa sih female nya yang botak aja yang botak aja ya tetap warnanya bersih ya warnanya bersih ya nggak ada corak di bodi-bodi nggak ada nggak ada nah jadi itu adalah sedikit settingan indukan dari Bang Egy Saugi ikannya di sini teman-teman sangat sangat rekomendasi lah kalau untuk kualitasnya ajib-ajib ya karena di sini kita lihat langsung dan memang sebenarnya kalau Arief Beta Sumser sendiri ya pribadi kurang ke arah ikan-ikan fancy tetapi ketika melihat ikan seperti ini gimana ya rasanya tuh seperti orang umum orang-orang yang nggak main ikan cupang ketika baru melihat sesuatu ikan itu yang mewah pasti suka nah kayak gitu lah jadi termasuk kita yang kurang suka dengan warna fancy tapi kalau ngelihat ikan kualitas dari punyanya Bang Egy Saugi ini memang betul-betul mewah ya teman-temannya nah jadi untuk teman-teman yang mau kontak langsung aja kontak ke Bang Egy Saugi jadi kalau kita jualannya itu eh apa flash deal aja atau ada lelangan juga sih Bang kalau lelangan ada Bang di Instagram Instagramnya Galaxy Gallery nah itu kalau untuk lelang itu tiap hari atau ada hari-hari tertentu kalau biasanya saya lelang sih dari hari Kamis biasanya kan soalnya kan kirimnya kan hari Senin jadi dari hari Kamis saya kumpulin ikannya teman-teman juga untuk resep yang lain kira-kira ada settingan dari pakai pelet-peletan atau semisal untuk mempercepat mutasinya kalau saya sih pakai pelet NRD Bang jadi NRD tuh pelet khusus ikan cupang untuk menaikkan naikkan warna jadi itu ya teman-teman sedikit tips dari Bang Egy Saugi tentang setting indukan FCCP yang black bending dan juga copper bending dan juga sedikit tips untuk mempercepat mutasi warna kata-kata dipakai pelet NRD Bang ya Bang jadi dia tuh ada kemasan kecil kan biasanya ya ada 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 jadi untuk teman-teman bisa langsung direalisasikan di rumah untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti punyanya Bang Egy Saugi nah jadi untuk video kali ini kita ucapin banyak makasih Bang ya sudah mau di review dan sudah mau berbagi sedikit pengalaman tentang ilmu edukasi seputaran ikan cupang nah jadi untuk video kali ini kita cukupin jika kalian suka silahkan klik like berikan komentar dan subscribe jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi lainnya salam cupang Indonesia selamat menikmati